Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah kejahatan yang terorganisir yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, setidaknya ada tiga unsur yang harus terpenuhi dalam mengidentifikasi kejahatan perdagangan orang, yaitu proses, cara, dan tujuan. Proses. Tindakan ini termasuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, penerimaan orang untuk bekerja, dan lainnya. Cara. Proses tersebut didukung oleh salah satu cara yang melibatkan ancaman, paksaan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan yang membuat seseorang menjadi rentan dan terisolasi dari keselamatan. Tujuan. Proses dan cara tersebut memiliki tujuan yang berbentuk eksploitasi atau mengakibatkan seseorang tereksploitasi, seperti eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, pengambilan organ dan atau jaringan tubuh, dan lainnya. TPPO tidak hanya menjadi tanggung jawab satu entitas saja, melainkan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlu upaya pencegahan yang sinergis dari berbagai pihak, mulai dari lembaga masyarakat, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Salah satunya yaitu dengan memiliki standar pendataan dan pelaporan, dan pemantauan informasi dan data TPPO bagi pemangku kepentingan, dan anggota gugus tugas di tingkat nasional maupun subnasional. IOM bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau KKPMK, serta anggota gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang atau GTPP-TPPO, menyusun panduan petunjuk teknis pengumpulan dan pelaporan data TPPO di Indonesia. Seperti apa alurnya? Anggota gugus tugas yang berasal dari instansi pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, serta akademisi, memasukkan data TPPO melalui website Symfony, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan, data tersebut dapat diakses oleh semua yudit layanan secara terkini. Setelah data masuk, Sekretariat GTPP-TPPO dan vokal poin pendataan tingkat kabupaten-kota akan melakukan validasi, verifikasi, dan pembaharuan perkembangan data. Data yang sudah terverifikasi akan dikompilasi, diarsip, dirilis secara berkala, dan dianalisa oleh Sekretariat GTPP-TPPO dan vokal poin tingkat provinsi. Data dari semua provinsi dikompilasi dan dianalisa di tingkat pusat sebagai bahan acuan kebijakan dan laporan tahunan gugus tugas. Apa saja standar data yang dilaporkan? Identitas korban TPPO, hal ini mencakup nama, nama ibu kandung, jenis kelamin, usia, pekerjaan, latar belakang, dan jenis eksploitasi. Identitas pelaku TPPO, data yang dicatat yaitu nama pelaku, jenis kelamin, jenis pekerjaan, nama agen, dan nama perusahaan. Proses masuknya kejeratan perdagangan orang. Hal ini termasuk lokasi perekrutan, negara atau daerah yang dijanjikan, dan tujuan akhir. Informasi terkait pemindahan dan pengangkutan. Hal ini termasuk apakah melintasi batas provinsi atau negara, jenis transportasi yang digunakan, dan apakah korban tinggal di persembunyian dalam perjalanan. Informasi mengenai tujuan eksploitasi. Apakah eksploitasi seksual, eksploitasi tenaga kerja, pengambilan organ dan atau jaringan tubuh, dan lain-lain. Yang terakhir, yaitu informasi mengenai jenis bantuan yang tersedia. Seperti bantuan medis, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, rumah aman, dan bantuan lainnya. Dengan adanya standar pendataan, diharapkan dapat mendorong para pemangku kepentingan untuk menerapkan sistem ini. Agar informasi yang dihasilkan akurat dan kredibel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.